Intro Min Min Apaan sih ah? Min Gue lagi sibuk Disini dulu Min Apaan sih gue gak ada waktu buat cinta Hei Hei Emang gue mau ngelamar lo Gue manggil doang Ya apaan sih Den ngomong aja Engga kalo ngeliat lo gue inget dulu waktu Waktu kecil gue punya temen sekelas kayak lo mirip Ah masa sih lo? Iya ribet banget orangnya Oh belabu dah dulu tuh temen gue Ih yang bener lo Si epa dulu Ih tapi gue gak pernah ngeliat lo Emang kenapa? Lah kok lagian kok lo bisa ketemu gue kan gue SD nya di Amerika Oh di Amerika Iya Bapak lo kemana gue ke rumah lo emak lo Bapak lo lagi ngecek-ngecek tempe Hahaha Hahaha Iya bener-bener Hahaha Eh dok Kesakitan begini pak saya didiemin aja kamu juga Eh saya kan lagi kerja Malah pacaran lagi Eh Ini dok saya lagi nungguin resepsionis Jadi Aduh ini gak ada tempat duduk ya Mana resepsionisnya kenapa? Ini si bondan lagi belum dateng juga dok Oke Ke toilet dia kalo ke toilet berdua Yang satu dia Yang satu ada bapak bapak ngikutin dia Silahkan 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 Aduh kenapa mbak Dok Gimana nih si ceritainnya Gini Dokter Dokter disini apa disitu Boleh disini boleh sama-sama aja dok Iya jadi gini loh dok Saya mau ngomong Saya tuh suka Suka gak enak Suka ini sekarang demam gara-gara saya tuh memang kan ngajar Majar jadi guru 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 les Saya tuh suka Suka lupa minum air putih Terus juga Suka nahan pipis dong Itu gimana ya dong Gak apa-apa kan ya Nahan pipis itu gak boleh Kenapa dong Karena apa Karena kalo dipipis itu kan isinya banyak bakteri Tuh Kalo ditahan itu dia bisa jadi infeksi Gitu Gitu Kalo kamu suka demam ya tinggal ditanya aja Demamnya suka gak sama kamu Demam itu penyakit bukan orang Masa ditanya suka apa yang gak gimana sih Bukan begitu Terus terus dok Jadi kalo misalnya menahan pipis jadi infeksi Setelah infeksi jadinya demam gitu Jadi demam Terus juga bisa juga kalo nahan pipis itu Bisa Itu namanya kandung kencing kan dia hanya nampung 450 mili Kalo dia ditahan kan menjadi gede akhirnya Terus nanti kalo kamu batuk keluar juga kencing Itu namanya doll Oh Udah doll Klepnya doll Tunggu kalo udah seperti itu Terus jadi kayak apa gak bisa nahan ya Jadi kayak ya Dibilang bukan namanya sih kalo di kedokteran Inkontinensia Atau ya bocor lah kandung kencingnya Bisa juga batuk Karena kan itu karena infeksi Lama-lama dia tertunda disitu Jadi batu Jadi batu Seperti itu Oh kayak maling kundang Den Beda Apa Maling kundang itu mah bukan jadi batu di kutu Oh beda Oh beda Ini jadi batu Ini jadi batu di dalam sini kamu Di dalam sini kamu Iya Dok kok ini keras dok Ini belakang Jangan-jangan ada batu Batu bata kali ya kalo dia ya Kalo ini batunya udah bacan dok Oh my god Aduh kita pake bikin cincin ya Iya Nanti kamu tablek ya Tersesar kita pake cincin ya Iya Dokter lawak Dokter lawak Oke Terus Gimana Solusinya kayak gimana dok Terus sakit pinggang juga Bisa Karena dia naik infeksinya Yuk kalo gitu kita pake peraga aja deh Biar dia jelasin Iya iya Peraganya 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 Come on Wah Wah Buka aja kok kayak begini Oh Jakarta sembung Begini Iron Man Iron Man Air Air Iron Man Iya Oh iya Air Iron Man Gini Iron Man tulisannya Iya Pak ini kok Iron Man Hah Ini makeru nih Air ketuban banget Ohhohohohoho Iron Man itu superhero Aduh Air ketuban masa kayak begitu merah Campur darah Ma teman Ayo mulai Aku baru pulang sekolah nih Enggak Ini udah beda Beda Udah beda sketsa ini Coba dok Dijelasin dok Mbak Jadi ini nih apa nih Bu Guru Olah Kita akan lihat Ini adalah Contoh saluran kencing Oke Ya Jadi kita akan lihat kesini Ini adalah Yang disebut dengan Tadi dibilang Kandung kencing Yang 450 Oke Kalau sampai terjadi infeksi Itu biasanya Disini bengkak Kadang-kadang hitam Ya itu Kalau kita buka tuh Kita black itu Ya seperti itu Nah kita contohin nih Disini ya Ini adalah Air kencing yang bener Yang bening Kuning Oke Oh ini yang bener ya dok Ya biasanya seperti itu Oh Tuh Ya Tapi kalau air kencingnya yang Terinfeksi Itu biasanya Itu biasanya Atau dehidrasi Itu biasanya lebih kuning Lebih keruk Dan kalau yang lebih keruk Ya seperti ini Nah Untuk mengetahui ada Bakterinya Atau enggak Itu biasanya harus kita Periksa di mikroskop Kelihatan banget tuh Bakterinya jumlahnya Banyak banget Makanya jangan suka Menahan kencing Oh oke Ya Kapanpun Nanti ibu guru Olah Mau les Bilang aja sama muridnya Mau ke kamar mandi dulu Iya kan Denny Iya Jadi kita enggak boleh nahan-nahan ya Jadi itu penyebabnya Gara-gara kita suka menahan kencing Iya Kemudian banyak minum air putih Oke Makanya mengapa di jalan tol Juga disediakan itu yang namanya Tempat istirahat Ya itu untuk yang mereka-mereka ya Oh gitu Pantes aku juga pernah dok Waktu itu kan lagi sibuk kerja nyapu kan Si Denny mau pipis Aku bilang nitip Den Enggak mau Jadinya aku nahan-nahan pipis Iya Kamu sejarah Dok Enik Lu mah jadi perawat gak ada pengertian banget Mentang-mentang OB Enggak dokter coba Dengerin kata-katanya Masa mau pipis nitip Iya masa gini saya tampung saya bawa dok Maksudnya nitip pekerjaan Bukan nitip pekerjaan Iya Maksudnya kan dia kan Kamu ikut bantuin lah Perawat kan harus bisa segala macem Iya Iya Nah Dan kita udah tau gejala-gejalanya kan Itu pastinya agar jadinya kita suka sakit pinggang Pinggang Sakit perut Kemudian kalau bersin juga kadang-kadang keluar bocor Oke Nah itu tentu diberikan antibiotik biasanya Banyak Kalau sudah ada infeksi ya Iya kalau ada infeksi langsung pakai antibiotik Iya dikasih antibiotik Dan itu mesti dimakannya teratur Jadi Pemobatannya gimana pada kondisi yang sudah sangat sakit Apakah sudah sangat sakit Gak usah sampai di operasi Dikeluarin aja kan penyebabnya kencing yang tertahan Cuma demamnya itu harus diobati Karena bisa menjalar kemana-mana Terus itu bisa sampai pipis sakit gitu gak dong? Apakah kata orang lama tuh anjing-anjingan? Iya betul dong Karena kan disini nih ya Kita lihat Kalau dia ditahan terus Tidak ditahan Air kencingnya itu kan Karena ditahan Akhirnya klepnya itu rusak Terinfeksi Makanya seperti Mau keluar gak keluar Mau keluar gak keluar Gitu loh Nah infeksi saluran kencing itu Apakah bisa karena menahan pipis Atau ada penyebab lain? Ada penyebab lain Misalnya apa dong? Ada batu Bisa juga Wadidah hamil juga bisa Oh gitu Ya karena kan dia Menekan kandung kencingnya nih Lahimnya besar Menekan Terjadi juga infeksi Nah itu juga harus hati-hati Bisa mengganggu janjinya juga Gitu seperti itu Jadi ini aku dikasih obat ya dok? Dikasih obat Nanti dari apotek saya resepin Saya kasih obat Jadi ada obat untuk antibiotik Sama obat untuk menahan rasa nyeri Ya? Dan sekali lagi Jangan sekali menahan kencing Kamu nyeriin Keluarin aja Ya kayak perasaan kita Kalau kita cinta sama orang Kita keluarin Keluarin aja Tuh bu dia orang susah tau we Kamu diem kamu diem Gak boleh kayak gini Kamu jangan diketak gue Kamu jangan nangis juga gak? Enak loh Eh Kamu jangan nangis juga gak? Kamu mau nangis juga gak? Terima kasih.